Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Jumpa lagi di channel kami Krio Saka Arminwa Kali ini saya mau berbagi Bagaimana caranya Membuat tanaman Bunga finca Tumbuh Rimbun Subur dan Bogel Apa sih Bogel itu Bogel itu Tia rendah Namun tia rimbun Nah seperti ini Rimbun Caranya itu bagaimana sih Ini Sudah mulai berpengar Maaf ya tidak kelihatan Soalnya ini kameranya pakai Tiang tripod Ini yang sudah berpengar ya Seperti ini Berpengar Ya tumbuh rimbun Bogel seperti ini Siap berpengar Oke Ini juga siap berpengar Ini sudah banyak kuncupnya Ini sebenarnya baru di Pruning Atau di Pangkas di cupit itu Satu kali Satu kali disini Ya di tengah-tengah sini Satu kali Satu kali atau dua kali Bagaimana sih caranya Agar membuat Suaranya serak ya Ini sudah siap dibungakan Jadi saya ini cukup di Pruning Satu kali Atau dua kali Dua kali lah Ini dua kali Ini yang pertama Disini Ini yang kedua Dia pertama Bagaimana cara Pruning Agar dia selalu Suaranya serak-serak ya Agar dia bisa Keluar Keduanya Biar bisa keluar Sepasang Banyak yang tanya Mbak Gimana sih caranya Biar Tunasnya itu Bisa Tumbuh Sepasang Kan Biasanya Ada yang tumbuh Hanya sebelah Ini bisa tumbuh Sepasang ya Sepasang Sepasang Nah Oke Nah ini Pruning kedua Pruning pertama Disini Ya disini Di tengah Disini Ini Pruning kedua Saya Biasanya itu Meninggalkan Dua pasang Daun Seperti ini Satu pasang Dua pasang Baru Diperuning Jadi dia Kesempatan Tumbuh tunasnya itu Dua pasang Dua pasang Di setiap Batangnya Ini sepasang Ini sepasang Ini sepasang Sepasang Jadi semuanya Semuanya itu Semuanya dapat Sepasang Sepasang Nah Tumbuhnya semua Tumbuh Tidak ada yang tumbuh Sebelah Nah Semuanya tumbuh Sepasang Sepasang Oke Nah Nah disini Bagaimana cara membuat Bagaimana caranya membuat Bibit Fingka Anakan Fingka Tumbuh Rimbun Jawabannya Jawabannya Jangan terburu-buru Untuk dicubit Jangan terburu-buru Untuk diperuning Kenapa Kenapa Ya Banyak Yang Baru tumbuh Dua daun Empat daun Sudah diperuning Seperti ini Sudah diperuning Disini Tapi kalau saya Enggak Saya biarkan Sampai Sepuluh daun Ya Sampai Sepuluh daun Delapan daun Baru diperuning Dan yang diperuning Itu yang disini Ini Yang daun mudah Disini Saya tidak dicubit Seperti ini ya Kalau dicubit Biasanya kan Kita mengambil Beberapa daun Dicubit Seperti ini Tapi kalau saya Enggak Saya ambil Yang disini Yang paling mudah Disini Nah Ini yang saya ambil Ini Jadi Jangan buru-buru Untuk Dicubit Jangan buru-buru Untuk diperuning Itu adalah Cara saya Agar tanamannya Menjadi bogel Ini ya Yang paling ujung Sendiri Diputik Nah Yang paling ujung Ya Jadi ini Yang saya ambil Daun yang Paling ujung Ini Bahkan nanti Di setiap Ketiak daun Dia akan tumbuh Sepasang Sepasang Semuanya akan Tumbuh sepasang Enggak ada yang Tumbuh sebelah Saya ambil Daun yang paling ujung Ya Ini Biasanya Yang saya ambil Ini adalah yang Saya ambil Jadi cara Saya untuk Memperuning Atau Mencubit Ini Yang saya ambil Itu daun Yang paling ujung Ya Itu Kita caranya Biar lebih jelas Nah Ini ya Ini sudah tumbuh Sepuluh daun Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Dua belas daun Dua belas daun Nah Saya sisakan Sepuluh daun Yang paling mudah Paling atas Ini yang saya ambil Kita potek Seperti ini Ini kita pegang Ya Kita tahan tangan Yang satunya Dan ini kita potek Pakai tangan satunya Nah Jadi ini yang saya ambil Daun yang paling mudah Dan nanti Dia akan tumbuh Setiap ketiak daun Dia akan tumbuh Sepasang Nah Seperti ini kelihatan kan Itu sudah ada Calon Nah Dia tumbuh Sepasang Sepasang Ya Seperti itu ya Paham ya Kita kembali Ke Sebelah Nah Jadi ini Serimbun segini Ini baru dua kali Dua kali Cupit Nah Dari ini Kedua kali cupit Seperti ini Nanti jadinya akan rimbun Seperti ini Ini cuma dua kali Dua kali cupit Oke Sekian dulu Penjelasan dari saya Bagaimana caranya Membuat Bunga Fingka Rimbun Dan Bogel Semoga Bermanfaat Jangan lupa Kasih dukungan Dengan cara Klik tombol Subscribe Klik like Klik bagikan Agar bisa Ditonton Orang lain juga Dan Bermanfaat Untuk orang lain juga Oke Sampai disini Saya akhiri dulu Videonya Salam berkebun Salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya